Hai aduh pagi-pagi mau ngirim tertutup salju kawan Oh iya saya belum ngucapin salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan penutupan salah-salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya gokil abis deso motovlog ini saya akan melakukan aktivitas perjalanan yang dimana perjalanannya itu gimana ya jarang ditemukan di negara kita sendiri kawan soalnya saya berada di perantauan tepatnya perantauan posisi sekarang minus minus 10 uh dingin Hai sampai-sampai nafasku seperti merokok kawan itu bisa dilihat kawan Wah itu ketutup salju ya habis tak buat tulis-tulisan itu waduh ini masih belum belum bisa itu kawan nggak kelihatan ini eh nggak kelihatan ini saya menyalakan wiper kawan kalau wipernya nggak dinyalakan ya gimana ya Waduh pemanasnya ini belum dinyalain ya jelas makanya dari tadi aku nggak luntur-luntur pemanasnya harus dinyalain jangan lupa nyata musik ini melakukan pemanasan gawan ya kita melakukan perjalanan ini benar-benar ngomong-ngomong-ngomong-ngomong hivri hai 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 licin jelannya di dalamnya licin gawat kelihatan ini harus dibersihin kalau gak dibersihin kita beraya kawan Alhamdulillah udah bisa kelihatan berkat kunceling-kunceling sekarang saatnya berangkat bismillahirrahmanirrahim jalannya licin kawan jadi harus bener-bener hati-hati kawan kita ada mobil di depan ini kawan kalau mengemudi kendaraan pada saat licin seperti ini oh licin kan kita gak bisa ngegas aduh licin bener kawan aduh bentar-bentar aku tak fokus di perjalanan kawan maaf kawan oh iya gini kawan tips mengemudi pada perjalanan yang licin tempatnya di musim dingin di musim salju seperti ini kenapa kok licin pertama salju itu adalah butiran es yang jatuh dari langit jadi kayak seperti debu gitu loh kawan tapi bukan debu sih ini semacam es batu loh kawan jadi salju ini dingin kan kawan dingin turun di sedikit 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 ke permukaan lalu kalau kita gak membersihkan lama-lama itu bisa membeku menjadi segumpulan es batu maka dari itu jalan ini kawan kalau gak segera dipersihkan nanti bisa padat menjadi es batu yang namanya es batu itu licin gitu loh kawan jadi tips mengemudinya kita jangan sampai melakukan gas kontan gas kontan seperti apa gas kontan itu pertama kita mulai setat langsung kita gas dalam-dalam itu namanya gas kontan jangan melakukan seperti itu karena bisa diser kita tambah gak laju gak bisa laju tips yang kedua kita ketika kita bergendara di musim dingin seperti ini jangan sampai kita melakukan pengereman mendadak nah seperti itu kawan kan susahnya kalau di musim salju kawan gini jadi orang itu bersih-bersih seperti ini itu yang bikin benci ya itu yang bikin benci pada saat mengendarai di musim salju seperti itu kawan jadi harus benar-benar hati-hati masih ada saljunya ini di atas juga ini aduh 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 oh iya kalau musim salju seperti ini kawan semua tanaman apapun semuanya itu melakukan stagnasi atau pemberhentian tumbuh sementara nah ini kan kebun anggur ini kita buka ya cedilanya ya itu kan kebun anggur kebun anggurnya mati kawan bukan mati sebenarnya cuma stagnasi pemberhentian tumbuh sementara seperti itu jadi ya seperti itu kawan semua bahan pangan kalau di musim salju seperti ini itu mahal mahal gitu kawan tapi semahal mahalnya sini masih murah sini kawan seperti itu ini jalannya naik oh iya biasanya di negara sini kalau pada musim salju seperti ini kawan pasti di pinggir-pinggir jalan itu disediakan garam kenapa disediakan garam karena garam itu kasar kawan jadi bagi yang mau jalanan nanya licin itu ditaburin garam seperti itu garamnya bukan garam yang sudah diolah jadi garam masak bukan garam yang murni dari laut jadi garam grosok lah coro jowone kawan seperti itu ya seperti ini kawan kondisinya bisa dilihat pegunungannya gitu oh iya dan juga disini saya melakukan mengendarai ini pada saat tepat jam 9 lebih 14 menit kawan jadi masih pagi ya kawan ya itu bisa dilihat itu dingin benar seperti itu yield lane yield lane yield lane jalan melebar seperti itu jadi disini ada 3 jalur kalau jalur tengah ini jalur sedang kalau jalur kiri jalur ekspres cepat kalau jalur kanan jalur yang bermuatan berat seperti itu wah dingin benar kawan serius dingin 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 nanti masuk angin pegunungannya sekucil-kucil pegunungannya ya kawannya oh iya kalau di negara sini itu banyak pegunungan tetapi pegunungannya pegunungan batu bukan kepegunungan aktif kalau di tempat kita itu gunungnya aktif semua ya kawan ya tapi kalau di sini itu gunungnya gunung mati bebatuan semua di sini kawan ya seperti itulah kondisinya kawan itu danau danau nya aja menjadi es itu kayaknya iya uh uh enggak belum belum jadi es belum begitu dingin sih soalnya itu belum belum jadi es biasanya itu jadi es itu ya sementara gitu dulu ya kawan ya saya gokil abis salam dari negeri perantau sampai ketemu di darat kawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lakukanlah pekerjaanmu dengan sesuka hati maka hasil yang kamu kerjakan akan membuahkan hasil dan maksimal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like dan subscribe ya kawan